Terima kasih Anda masih bersama saya Ika Soliha dalam program Kompas Gorontalo. Saudara, Satpol PP Provinsi Gorontalo menggelar sidak vaksinasi kepada karyawan yang bertugas di minimarket berjaringan di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bonebolango pada Rabu Siang. Namun dari hasil inspeksi mendadak ini, petugas tidak menemukan karyawan yang belum tervaksinasi. Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Gorontalo No. 360 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, Satpol PP Provinsi Gorontalo menggelar sidak vaksinasi kepada karyawan yang bertugas di minimarket berjaringan di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bonebolango pada Rabu Siang. Satu persatu karyawan yang bertugas diperiksa apakah sudah divaksinasi atau belum. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan karyawan yang belum tervaksinasi. Karyawan minimarket berjaringan ini sebagian besar sudah divaksinasi meskipun baru tahap pertama. Meski demikian, untuk mencegah penyebaran COVID-19, petugas Satpol PP menyarankan kepada pengelola minimarket membuat spanduk atau stiker sebagai imbauan kepada masyarakat agar memperlihatkan sertifikat vaksin sebelum berbelanja. Dari kegiatan kami hari ini, baik di Bonebolango maupun kota, sudah 100 persen karyawan minimarket itu sudah melaksanakan vaksinasi walaupun baru tahap pertama. Kemudian kami memberikan edukasi kepada masyarakat yang membeli dan rata-rata mereka sudah vaksin juga. Tetapi kami juga menyarankan untuk pengelola Indomaret atau Alfamart wajib membuat spanduk atau baliho, stiker, untuk imbauan kepada masyarakat yang mau berbelanja minimal memperlihatkan kartu vaksin kepada pelayan Indomaret maupun Alfamart. Sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan COVID-19, sertifikat vaksin menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pasalnya pemerintah mulai mensyaratkan sertifikat vaksin bagi masyarakat yang ingin berbelanja di pusat perbelanjaan atau melakukan perjalanan.